Al-Ambwa, pelopor bagian sunnah Asia Tenggara Like dan share ke teman-teman kalian semuanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan saya Arit Okto Tentunya masih di acara Rehat Review Usaha Sahabat Sekarang saya sudah berada di mana Arit teman-teman? Sekarang saya sudah berada di Solo Tepatnya di Sukoharjo Di belakang saya sudah ada pondok pesantren Al-Ukhwa Sukoharjo Nanti kita akan berbincang-bincang dengan salah satu Pembina ya disini Yaitu siapa? Yuk ikuti seterusnya Wah gimana punya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini dia nih salah satu juga yang ngajar Ataupun bisa dikenal Pembina ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pengurus lah pengurus di Al-Ukhwa Sukoharjo Namanya Ustaz Arif Nurohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi buat teman-teman yang mana pun berada Dari Sabang sampai Merauke Yang pengen tahu lebih dalam lagi Pondok pesantren Sukoharjo ini Nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai nih Ustaz ya Mungkin kita sambil jalan-jalan Setelah ke arah depan sana atau kemana Setelah dimana kan? Yuk ikutin yuk Setelah kemarin saya dari Jakarta Terus juga udah ke Jogja Nah alhamdulillah nih kesempatan mampir Di Polok pesantren Sukoharjo Paling kita dalam nih teman-teman Yang pencini juga nih Ketubung letak alih langsung nih teman-teman Jadi buat teman-teman di seluruh Indonesia Yang pengen tahu lebih lanjutnya Nanti kita ngobrol-ngobrol santai juga Apa sih sih perbedaan ini Pondok pesantren Sukoharjo dibandingin dengan Yang kalian mungkin Kalau yang pengen masuk sini Ustaz Apa sih ini visi-visinya Ustaz? Visi-visinya sih sebenarnya kita Ingin mencetak generasi Robani Robani itu yang mempunyai ilmu Kemudian dia Mengamalkan ilmunya Kemudian mendakwakan Masya Allah tuh Ada juga program pendidikan kesetaraan Ustaz Ustaz ini setingkat SMP-nya Oh setingkat SMP Jadi diantara kelebihannya juga Kita bisa dibilang one stop schooling ya Jadi Lengkap programnya Jadi kalau pindah-pindah Itu biasanya kan kita agak mahal Bayarnya Pak Misalnya SD kita disini Bayar sana daftar ulang lagi SMA-nya disana kan daftar ulang lagi Misalkan disini Misalkan dari SD itu SD, SMP, SMA udah Tinggal sekali bayar daftar ulang Tinggal bulanannya aja kayak gitu Dan Alhamdulillah sini lengkap Mulai dari TK ada TK ada Kemudian SD SD juga ada SMP ada SMA ada SMA juga ada Ustaz Kemudian ada program Eda Duat Eda Duat itu persiapan da'i Eda Duat persiapan da'i Persiapan da'i Itu berapa lama Ustaz? Itu 3 tahun Kemudian pengabdian setahun Insya Allah sudah siap diterjunkan di masyarakat Kemabdian setahun 4 tahun Ya Ustaz Misalkan nanti Anak kayak kakak yang terse Memahusin Ustaz Itu jadi dari TK sampai tadi Deduat Eda Duat Eda Duat Bisa sampai kurang lebih Berarti program belajarnya Hampir 16 Eh enggak dong SD kan 6 tahun ya SD 6 tahun 6 tahun SMP 3 tahun SMA 3 tahun 12 tahun 12 tahun Jadi bisa disini nih ya Dius Wah harjo Dan itu untuk biayanya berapa tuh Ustaz Mungkin kan buat Para penonton juga belum tahu nih Ustaz Kurang lebih Alhamdulillah kalau kita masih ini ya Masih terjangkau lah gitu Terjangkau Untuk yang tahun ajaran besok ini Tahun ajaran besok ini Untuk uang naik Uang masuknya Itu yang SMP SMA itu sekitar 14 jutaan Uang masuknya 14 juta tuh teman-teman Ya uang pangkalnya gitu kan Kemudian perbulannya 900 Perbulan 900 Iya Tadi juga tahu Ustaz Arief ada subsidi silangnya gimana Iya Nah ini program yang mungkin Yang kita termasuk juga Keunggulan ya maksudnya Keunggulan Keistimewaannya gitu Jadi Kalau Bayarnya segitu aja Kita sudah bisa Men-subsidi yang lain gitu loh Contohnya gimana Ustaz Mungkin Misalkan yang tadi kan Bayarnya Masuk 14 Kemudian perbulannya 900 Nah kita ada program Yang ada do'at yang persiapan Sama Itu persiapan untuk guru Tafid Putra Putri Itu berapa Nah ini Masuknya mereka bayar Masuknya mereka bayar 1.500.000 1.500.000 Bisa masuk sini Ustaz 1.500.000 Untuk uang pangkalnya Dan fasilitasnya dapat Sama kayak yang bayar 14 juta gitu Jadi gak ada perbedaan Gak ada Asramanya sama Kemudian kelasnya juga Nah itu tahunnya gimana Ustaz Misalkan ada Kerabat saya Atau mungkin Pemusaya Tahunnya itu dia harus Yang antara 15 juta Sama 1.500.000 Itu dari mana Programnya Kan tinggal milih kan Untuk yang Eda do'at Eda maafidin Eda maafidin Ini untuk yang lulusan SMA Oh SMA doang SMA Jadi 17 tahun ke atas Nah bisa masuk ke situ Oh gitu Ada pun untuk yang lain Lulusan SD Masuk SMP Terus kemudian Kalau lulusan SMP Yang umum Bukan yang pondok Itu ada namanya Takhosus Bahasa Arab Takhosus Bahasa Arab Nah satu tahun Itu persiapan Untuk masuk di Aliyahnya Jadi kayak gitu Dan itu tadi Yang program subsidi Itu perbulannya 300.000 bang 300.000 Udah makan Udah seram Udah semuanya itu Semuanya komplit 300.000 Dimana lagi Kalau bukan di Sukoharjo Masya Allah Sambil dimana Nggak Sampai Yo teman-teman Masya Allah Dan ini Di antara juga Keunggulan kita Ini adalah Kita mulai dari SMSD SMP SMA Alhamdulillah Dapet akreditasinya A semuanya Tuh lah tuh Akreditasinya A adalah kamera ya Masya Allah Saat ini punya Techman Berilmu Beralmal Dan Berakhlak mulia Ini dari Antum sendiri ya Iya dari Tapi pasti ada Ini dibikin kayak gini Ilmu Beralmal Ini buat Para penanser Dari Sabah Sampai Merauke Yang mungkin Belum tau Apa nih Kok bisa ditulis Seperti ini Berilmu Beramal Dan Berakhlak mulia Ini kan tadi Turunan dari Visinya tadi Kita ingin Mencetak Generasi Robani Betul Yang berilmu Kemudian beramal Dan berakhlak mulia Yaitu mendakwakan Dengan Dengan akhul mulia Kemudian Di antara Ininya juga Alhamdulillah Pondok Pesantara Al-Qua Ini kita sudah Mendapatkan Akreditasi Atau muadalah Dengan Jami Islamiyah Madinah Muadalah Jadi kalau Abis ada disini Langsung ke Madinah ya Jadi Nggak 100% Langsung Diterima Cuman kita kan Sudah ada Ikatan lah Kita sudah Terdaftar Ketika kita Mendaftar itu Nama kita sudah ada Disitu Pondok Pesantara Al-Qua Madrasa Al-Qua Pondok Pesantara Al-Qua Soekarjo Madrasa Al-Qua Seperti beliau Kemarin kan Abis juga Omroh Ada Ngobrol-ngobrol Ada 23 Ada 23 Alhamdulillah Alumni Madrasa Al-Qua Yang diterima Di Jamiah Islamiyah Nanti bisa seperti Mungkin juga Jebolanya kan Kayak Ustaz Firada Habis Allah Ustaz Doktor Abul Arroy Masya Allah Semoga juga Nanti Apa Alhamdulillah Alhamdulillah Bisa mengajar Di Ada juga Youtube Di subscribe Jangan lupa Tuh MSW Putra Al-Qua Ini yang SMP Jadi yang SMP-nya Itu nomor WhatsApp-nya Kalau mau daftar Ustaz Atau bagaimana Ustaz Ini yang SMP Kan kita ada Banyak program Kayak ini Khususus SMP-nya Yang ini Kalau yang SD Atau SMA Dimana SD-nya di belakang sana Yang Putra Kemudian yang Putri Di sana Jadi Putra-Putri Kita bisa bang Oh Putra-Putri bisa Tidak ada campur baur Ada gak Nomor Kalau itu Biasanya kita Umum untuk yang Semuanya Untuk kontaknya Biasanya pakai Nomor anak Yang kontaknya 085-229-075-177 Dengan Ustaz Arief Untuk infonya Biasanya Ini mohon doanya Juga Teman-teman Teman-teman Adik dokter Gimana Ustaz Kita lagi proses Untuk perizinan Untuk sekolah tingginya Dan kita juga Sudah Alhamdulillah Masuk di tahap Borangnya Kita juga sudah Men-storekan Mudah-mudahan Dalam waktu dekat Bisa Sudah mendapatkan izin Sehingga Bisa Terealisasi Untuk sekolah tinggi Stay al-Ukhwah Stay al-Ukhwah Al-Ukhwah Sekolah tinggi Agama Islam Agama Islam Al-Ukhwah Masya Allah Jadi gak usah Tuh teman-teman Dari TK SD SMP SMA SMA Sekulih Sekulih Sekolah tinggi Masya Allah Antum tadi Lewat kan ya Iya Menuju sini Betul Dari Solo tuh Alun-alun Solo situ Saya pikir tadi kan namanya Ya mohon maaf ya teman-teman Namanya pesantan kan Kadang-kadang Biasanya di Masuknya tuh Jalan yang susah Belok-belok Eh tiba-tiba tadi disini Ini kok kayak di kota ya Tapi dimananya Tapi kok ada sawah juga Gitu kan Nah itu juga termasuk Keistimewaan ya Karena Kalau kita nyari Letaknya Yang Dalam juga Susah juga ya Alhamdulillah Kita berada di Pusat kota Sukoharjo Ini 200 meter Alun-alun Sukoharjo Alun-alun Sukoharjo Jadi kalau liburan Santri boleh Boleh Biasanya kalau Di luar pandemi ya Mereka kan Ahad libur Ahad libur Biasanya mereka Ada perizinan untuk keluar Dari jam sekian Sampai jam sekian Tapi Alhamdulillahnya Walaupun di tengah kota Kita berada di tengah sawah Gitu Jadi Mewah ya Mewah Teman-teman ya Masya Allah Disini Al-Fat Arif Sudah memerikian Pemahara Jadi Bentar lagi Kurang lebih mungkin Target 3 tahun Akan dibangun Kan sana lagi Proses perizinan Sekolah tinggi Ya mudah-mudahan Dalam waktu dekat Insya Allah Mudah-mudahan Sudah bisa Kalau mungkin teman-teman Ingin mengetahui Ada gak Facebooknya ini Ada Al-Qua Atau Instagramnya ada gak Apa namanya Pondok Pesantren Al-Qua Untuk Facebooknya itu Iya Facebooknya Pondok Pesantren Al-Qua Sokharju ya Nanti di bawah sini Kalau IG-nya ada Sama Sama juga Oke Terus apa lagi Untuk website-nya Al-Qua Dotcom Al-Qua Dotcom Untuk info-info Bisa dibuka di website-nya Al-Qua Dotcom Insya Allah Tuh kan Gak berdasarkan juga Dan ngobrol-ngobrol Dan salah satu pengurus juga Ini disini ya Nanti juga kita Ngobrol-ngobrol Dengan yang lain lagi Jadi anda gak usah Ragu-ragu lagi Ustaz ya Cari sekolah TK, SD, SMP, SMA Jadi buat teman-teman Gak usah Ragu-ragu lagi Buat bapak ibu-ibu Yang ingin memasukkan Putra Putrinya Bisa langsung di Al-Qua Sokharju ya Ustaz ya Jadi gak usah Insya Allah Pemahamannya Sesuai dengan para sahabat ya Insya Allah Oke Ustaz Kayak kira Gak berhasil ya Masya Allah Bisa Aladu Masa Allah Bisa di Aladu Masa Allah Di Sokharju Masya Allah Sudah nyampe sini ya Ya teman-teman Menasihkan terus ya Di acara rehat Bersama Ustaz Arief Dan Akhiri Kata Adat Akutam Mengucapkan terima kasih Atas sepatan Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Aku lihat Tadi saya minum air Aqua Dingin Pala saya pusing Cek 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 Tadi selamat menikmati